Pemerintah Indonesia akan menuntut kapten kapal MV Caledonian Sky dan perusahaan Nobel Caledonia atas kerusakan Terumbu Karang di Raja Ampat, Papua Barat. Pemerintah akan mengirimkan surat pemanggilan dan juga pemeriksaan kepada kapten kapal. Pemerintah sudah membentuk tim investigasi untuk melidiki kronologi dan juga sejumlah kerusakan Terumbu Karang di Raja Ampat, Papua. Kapal pesiar MV Caledonian Sky dari Inggris pada 3 Maret lalu kandas di salah satu lokasi Terumbu Karang di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Akibatnya Terumbu Karang di lokasi tersebut rusak. Kapten kapal MV Caledonian Sky, Kate Michael Taylor, menyatakan hanya memonitor GPS dan radar tanpa memperhitungkan pasang surut air laut serta kondisi perairan. Terdapat 8 genus Terumbu Karang yang rusak dengan jenis berupa bongkahan dan pecahan dari beberapa genus atau jenis karang. Raja Ampat memiliki 600 spesies Terumbu Karang. Artinya 75 persen jenis Terumbu Karang di dunia dapat ditemukan di Raja Ampat. Perlu waktu minimal 200 tahun untuk memulihkan kembali kondisi Terumbu Karang seperti semula. Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi meyakini ada kesalahan pada pihak operator kapal asal Inggris tersebut dengan tidak mengendahkan peraturan atau pola lintasan pelayaran. Hasil temuan tim investigasi memperlihatkan kerusakan Terumbu Karang Raja Ampat mencapai 13.520 meter persegi. Pemerintah masih terus mengumpulkan data serta bukti kerusakan Terumbu Karang. Pertama perusakan retakan yang dari individu-individu karangnya itu kira-kira 3.420 meter kali 22,8 meter. Patahan yang panjang karena kan itu terwasa tiap serakat itu itu 50 meter kali lebar tertentu sehingga totalnya jadi 13.520 meter persegi. Puluhan tahun ya, saya udah coba cek, kan ada jurnalis ecodiver juga ya. Sementara itu, dari hasil pelacakan GPS, peneliti dari Universitas Papua Ricardo Eftapilatu menyatakan kerusakan Terumbu Karang di Pulau Gam, Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat diperkirakan mencapai 13.533 meter persegi atau 1,3 hektare. Itu 13.533 meter persegi, kemudian coba kita pakai referens dari Filipin dan Pulau itu mereka menghitungnya antara 800 sampai 1.200 USD per meter persegi. Tapi itu referens ya, kita perlu untuk pertimbangan di Raja Ampat itu karena memang dia merupakan epicentrum marine biodiversity di dunia ya, tropis yang paling besar saat ini adalah di Raja Ampat. Dalam siaran persnya, Managing Director Nobel Caledonia Tim Cochrane mengungkapkan pihaknya akan bekerja sama dengan penduduk lokal dan pemerintah Indonesia serta ahli Terumbu Karang untuk melakukan regenerasi dan perbaikan Terumbu Karang yang rusak. Arif Nasution, CNN Indonesia Ya, investigasi kasus kerusakan Terumbu Karang di Raja Ampat, Papua oleh kapal Caledonian Sky masih berlangsung. Tim gabungan pemerintah tidak hanya menghitung dampak kerusakan yang ditimbulkan tetapi juga menyiapkan materi dan juga data komprehensif dalam upaya mengajukan gugatan serta permohonan ganti rugi kasus ini. Saat ini penelitian serta pendalaman investigasi masih terus berlangsung oleh tim gabungan termasuk Polri di dalamnya untuk mencari tahu apa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kapal Caledonian Sky yang menabrak Terumbu Karang di perairan dangkal Pulau Kri, Raja Ampat, Papua Barat. Dan kemudian tim ini juga akan bekerja untuk mengetahui dan mengumpulkan informasi sebaik-banyaknya seperti apa dampak yang ditimbulkan dari tragedi ini. Kita tahu bahwa tim nasional ini sudah bekerja beberapa hari yang lalu sejak kejadian ini terjadi dan informasi terkini yang saya dapatkan dari kasus ini adalah bagaimana kemudian tim dari MV Caledonian ini juga akan menurutkan tim khusus dan tim ahli sendiri untuk melakukan verifikasi di lapangan. Nanti tim ini akan berkoordinasi dengan tim nasional dan akan melakukan penyelaman untuk mencari tahu apa dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari tragedi kecelakaan kapal di Terumbu Karang ini. Dan berbicara bergenai bagaimana dampak terhadap kasus ini bagi pariwisata di Raja Ampat, tentu ini ada hubungannya yang bisa dikatakan secara langsung karena memang lokasi ataupun juga Terumbu Karang yang ditabrak oleh kapal Caledonian Sky ini merupakan salah satu sport diving yang cukup populer di kawasan ini. Memang ada ratusan sport diving yang ada di lokasi ini, tapi tentu saja ini juga akan menjadi pengaruh bagi pelaku bisnis dan khususnya bagi para wisatawan. Ini bisa dikatakan ada dampak yang cukup banyak atau multi-flyer effect tidak hanya kepada wisatawan, tidak hanya kepada pelaku bisnis itu saja, tapi juga bagaimana nanti kepada masyarakat yang ada di sekitar, di mana populasi ikan tentu akan berkurang dan nanti masyarakat tentu tidak akan bisa mendapatkan atau tidak bisa melakukan penangkapan ikan untuk dikonsumsi sehari-hari. Dan kalau kita berbicara bagaimana proses rehabilitasi, tapi tentu tahap ini masih akan dikaji lebih lanjut karena saat ini pengumpulan data secara komprehensif dan pengumpulan materi-materi yang akan diajukan untuk nanti digunakan sebagai bahan gugatan akan lebih dulu diprioritaskan. Tapi tentu ini bukan berbicara bagaimana penggantian secara nominal karena memang kita tahu bahwa untuk menumbuhkan karang ini butuh waktu yang bertahun-tahun. Walaupun nanti akan ada kompensasi yang jumlahnya cukup banyak, tapi tentu saja tidak bisa memperbaiki ekosistem yang sudah dirusak. Tapi kemudian ini adalah bentuk pertanggungjawaban, kita hargai bagaimana upaya dari rehabilitasi yang dilakukan oleh pihak Nobel Kalidoniansky ini untuk memperbaiki ekosistem laut yang sudah dirusak itu. Karena ini bukan hanya masalah uang ataupun juga angka-angka saja, tapi ini juga tersangkut dengan masalah kedaulatan negara Indonesia. Jadi ini masyarakat Indonesia khususnya diminta untuk bisa menyelesaikan masalah ini kepada pemerintah sebagai negara yang bermartaman. Dari Waisai, Raja Ampah. Femi Afriadi, Bapak-Bapak.